Halo cofrens, jika kita menemukan soal seperti ini, maka ini termasuk ke dalam perbandingan Dimana yang pertama kita diminta untuk menentukan perbandingan Antara siswa yang mengikuti les melukis dan yang mengikuti les menari Sebelumnya bisa kita tuliskan dahulu Dari yang diketahui di dalam soal yaitu Yang mengikuti les menari adalah 36% Dan yang mengikuti les teater adalah 32% Kemudian yang mengikuti les melukis belum diketahui persentasenya Namun bisa kita cari hasilnya yaitu dengan cara 100% Karena persentase adalah maksimalnya yaitu 100% Dikurangi persentase menari adalah 36% Dikurangi persentase teater adalah 32% Maka hasilnya adalah 32% Kemudian kita menjawab soal yang A Dimana kita diminta untuk menentukan perbandingan Antara siswa yang mengikuti les melukis Dengan siswa yang mengikuti les menari Kita lihat bahwa persentase yang mengikuti melukis tadi adalah 32% Banding yang mengikuti menari tadi adalah 36% Karena sama-sama memiliki persen maka bisa kita coret Sehingga menjadi 32 banding 36 Bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi 4 menjadi 8 banding 9 Maka perbandingan antara siswa yang mengikuti les melukis Dengan siswa yang mengikuti les menari adalah 8 banding 9 Kemudian kita menjawab soal yang B Dimana diketahui bahwa selisih les menari Dengan teater adalah 3 orang Maka bisa kita tuliskan bahwa menari dikurangi teater adalah 3 orang Dan kita diminta untuk menentukan banyak siswa yang mengikuti les kesenian tersebut Berarti yang mengikuti Baik les melukis maupun les menari ataupun les teater seluruhnya Bisa kita gunakan Rumus Persentase Yang ditanyakan Per Persentase Yang diketahui Dikalikan banyaknya yang diketahui Persentase yang ditanyakan yaitu persentase les kesenian Dimana persentase les kesenian yaitu Seluruhnya adalah persentase Baik yang mengikuti les menari maupun teater maupun melukis Maka bisa kita jumlahkan semuanya menjadi 32% ditambah 36% ditambah 32% Kemudian persentase yang diketahui Karena yang diketahui adalah selisih menari dengan teater Maka kita cari juga persentase antara selisih menari dengan teater Menari adalah 36% dikurangi teater adalah 32% Dikalikan banyaknya yang diketahui yaitu banyaknya selisih antara yang mengikuti menari dan teater yaitu 3 orang Kemudian bisa kita hitung menjadi 32% tambah 36% tambah 32% adalah 100% Per 36% min 32% adalah 4% digalikan 3 100% dibagi 4% adalah 25 Maka 25 digalikan 3 yaitu 75 Maka siswa yang mengikuti les kesenian Baik yang mengikuti menari teater maupun melukis adalah 75 orang Demikian penyelesaian soal berikut sampai bertemu di soal berikutnya